Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zain di Jejakala Sebuah channel yang akan membahas mengenai sejarah Kisah, kasus, hingga misteri Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat mengerikan Sebuah pembunuhan yang tragis yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun 1965 Tepatnya 3 bulan sebelum meletusnya peristiwa G30 SPKI Tugu Sujono berdiri di tengah kebun Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Haluan, Kebupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi saksi bisu sejarah kelambang se-Indonesia Nasib naas menimpa Sujono kala itu Ia yang saat itu berpangkat pembantu Letnan 1 atau Peltu Menjadi korban keganasan orang-orang yang tergabung dalam organisasi saya PKI Ia tewas dikeroyok masa Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bandar Betsi 1965 Di tahun 60-an banyak terjadi konflik mengenai sengketa tanah Seperti kasus Tanjung Morawa, peristiwa jengkol di Kediri, konflik di Boyolali, dan berbagai peristiwa lainnya Kasus mengenai pertanahan ini juga terjadi di Bandar Betsi, Sumatera Utara Bandar Betsi tahun 1965 merupakan kawasan perkebunan karet yang dikelola oleh perusahaan perkebunan negara Sujono yang merupakan seorang prajurit berpangkat pembantu Letnan 1 Ditugaskan sebagai personil pengaman perkebunan Bandar Betsi Beberapa hari sebelum terjadi peristiwa tragis itu Diketahui terjadi aksi masa yang dilakukan oleh organisasi saya PKI Yaitu BTI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani Mereka berkumpul di Balai Sumber Sari untuk mengadakan perbincangan Hingga mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk merebut kembali lahan perkebunan yang sudah diambil pemerintah Barisan organisasi saya PKI melakukan aksi sepihak ini karena ingin menguasai tanah negara di berbagai daerah di Indonesia Mereka melancarkan aksinya dengan menanami ubi, pisang, dan jagung di lahan perkebunan Bandar Betsi Dari keterangan anaknya yaitu Joko, pada Jumat 14 Mei 1965, Sujono sempat pulang ke rumah Namun ia kembali ke perkebunan untuk melaksanakan tugas Dalam pelaksanaan tugas itu, Sujono ditemani tiga orang rekannya Yaitu Pura, Kasim Saragih, dan Karna Untuk menertibkan aksi penyerobotan lahan itu, Sujono menggunakan traktor untuk membersihkan tanaman yang ditanam oleh masa Traktor itu kemudian mogok dan terjebak dalam lumpur Setelah mengupayakan traktor yang mogok itu, masa masih menanam tanaman di areal perkebunan Sujono yang melihat aksi tersebut lantas memberikan peringatan kepada masa Peringatan Sujono itu tidak dihiraukan masa Konon dikatakan bahwa masa sempat mengambil helm yang dipakai Sujono Tidak terima dengan hal itu, Sujono memukul pelaku dengan tongkatnya Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Sujono Pelaku lantas memarahi dan seorang lainnya memukul Sujono dari belakang hingga tersungkur Setelah tersungkur itu, Sujono dikeroyok masak dengan menggunakan peralatan tani Sujono meregang nyawa setelah dikeroyok dan kepalanya pecah dicangkul Ia meninggal dalam keadaan mempertahankan tanah negara Sadar Sujono tak kunjung kembali Petugas patroli perkebunan menyusul dan melihat Sujono sudah tersungkur dan bersimbah darah Menyaksikan peristiwa tragis itu, petugas patroli lantas lari dan melaporkan kejadian pada polisi Beberapa referensi menyebutkan bahwa setelah polisi datang Masih terdapat masa yang berada di lokasi terbunuhnya Sujono Polisi kemudian mengamankan masa dan membawa jasad Sujono ke rumah sakit PTPN4 Kebun Laras untuk selanjutnya dimakamkan Atas jasa yang dilakukan oleh Sujono Ia digelari pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia Terima kasih kalian telah menonton video-video di Jejakala Apabila kalian senang dengan konten-konten kami Dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe Apabila kalian memiliki request cerita ataupun kisah Silahkan tulis di kolom komentar